Intro Jazakumullah khairun barakallahu fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'amalina Mayyahdillah falamudillah Alhamdulillah ala hadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan na'abuduhu Warasuluhu amma ba'ad Bapak ibu-ibu yang saya mulakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh kesempatan yang indah pada malam hari ini Kita berjumpa setelah sekian lama Kajian-kajian Melalui online saja Dan perlu diketahui malaikat Jibril Para malaikat Tidak mengepakkan sayapnya Melalui kajian online Malaikat Sebagai mana disebutkan Nabi SAW Malaikat itu mengepakkan sayapnya Riva dengan apa yang diperbuat dari hamba-hamba Allah Dengan apa? Bermajlis Majlis apa? Majlis offline Malaikat tidak ada di dalam Youtube Malaikat adanya di kajian offline seperti ini Kajian yang seperti ini Yang sebenarnya untuk menaikkan imun dan iman kita Ketika kita panik berlebihan Dibahas dalam kitab-kitab semacam ini Justru paniknya kita akan menggerogoti imun kita Nabi Yaakub matanya buta Kenapa? Sedih berlebihan Takut berlebihan Marah berlebihan Panik berlebihan Akhirnya matanya buta Makanya Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 84 Dan kedua mata Nabi Yaakub Kenapa? Karena sedih Makanya dengan hadirnya Anda berjumpa dengan orang yang dicintai karena Allah Itu nambah senangnya kita Nah Barakallahu Fikm Ini ni'mat dari Allah Allah kasihkan kita Umur panjang untuk bisa bermajlis Untuk bisa bertemu kembali Ya Dan kita kali ini terus terang Pertemuan pertama kita Ya Pertemuan pertama Kita Dan Juga Rahmanah Rahmanah Rahmakumullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai mana menyebutkan dalam Hadith Al-Qudsi Wajabat Mahabbati Lilmutahabina Fiya Walilmutajalisina Fiya Walilmutazawirina Fiya Kecintaanku Kata Allah Wajibku berikan kepada siapa? Yang Saling berziarah Kita saling berziarah Dari Bogor sampai sini Ngapain? Kalau enggak Ingin duduk sama bapak-bapak Ya Kemudian apa? Lilmutajalisina Fiya Duduk karena Aku Kata Allah Duduk karena Allah Duduknya kita karena Allah Bukan karena dunia Nah Dan Apa yang berikutnya? Lilmutahabina Fiya Saling mencinta Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dan Allah Kalau memberikan kecintaan Kepada hambanya Allah memanggil Malikat Jibril Untuk mencintai Siapa yang dicintai oleh Allah Dan Allah Memerintah Malikat Jibril Untuk mencintai Malikat yang lainnya Untuk mencintai Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakallahu Fikm Dalam kesempatan Malam ini Mungkin Ini kajian pertama Di masjid ini Dengan tema Tibun Nabawi Dan Kedokteran Islam Ya Tibun Nabawi Dan Kedokteran Islam Bapak Bulan Juni Juli Sudah kita lewati Menerima pasien Masa-masa Dimana Rumah sakit Sudah Mendirikan tenda-tenda Karena gak cukup Yang akhirnya Melazimkan kita Untuk Isolasi mandiri Dan isolasi mandiri Pun banyak orang Yang meninggal Karena isolasi mandiri Kenapa? Gak faham Apa yang mau dilakukan Bisa menjadi Ibra bagi kita Ibra apa? Bahwasannya Ada saatnya Ilmu pengobatan Wajib bagi kita Nah Padahal diajarkan Sudah diajarkan oleh Imma datang dari Nabi Kadang-kadang Imma datang dari Ulama kedokteran Masa silam Sudah ngarang kitab Kitab tentang Ilmu pengobatan Sudah diarang Seperti wabah Covid Semisal Covid Sudah dibahas Sudah cara-caranya Ternyata Makanya kita katakan Belajar ilmu pengobatan Bisa menjadi wajib Ketika kondisi kita kemarin Seperti bulan Juni dan Juli Nah Kita alami Oh ternyata padahal Covid ini simple Caranya simple Bagaimana caranya? Tentunya Tidak bisa cukup Kita bahas di pertemuan Kita kali ini Kita ingin nyampaikan Mokoddimah Ada apa dengan Tibu Nabawi? Dokteran Yesalam Mereka Mereka Tidak membiarkan Hadith dan ayat Lewat begitu saja Dibahas Ada apa dengan Ayat ini? Ya Mereka membahas Hikmah Ya Dan subhanallah Mereka menjadikan Konsep Kedokteran Islam Dari sumber Tibu Nabawi Tibu Nabawi ini Tersusun dari Dua suku kata At-tib Wa Nabawi At-tib Itu ilmu pengobatan An-Nabawi Yaitu Yang datang dari Nabi Datang dari Nabi Bisa bersumber Dari Al-Quran Datang dari Nabi Bisa bersumber Dari Nabi sendiri Bersumber dari Al-Quran Banyak Disebutkan juga Dalam Al-Quran Banyak Nah Rahiman Rahimakumullah Contoh Di dalam Al-Quran Ya Yang disitu Menunjukkan ada Isyarat Bahwasannya Al-Quran Juga menyebutkan Bahwasannya ada Penyakit itu ada Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dalam surat Yaitu surat An-Nur Ayat 50 Apakah dalam hati kalian ada penyakit Atau kalian ragu-ragu Disini berarti ada penyakit apa Penyakit Hati Yaitu Nifak Berarti ada penyakit hati Al-Quran juga menyebutkan Penyakit syahwat Juga termasuk penyakit hati Sebagaimana Allah sebutkan Disebutkan syahidnya Disini ada kalimat Di dalam hati mereka ada penyakit Berarti Al-Quran juga menyebutkan penyakit Ya Al-Quran juga menyebutkan tentang Penyakit Berarti apa Islam sebenarnya Mewasiatkan Mengajarkan Bagaimana menjaga kesehatan Dari penyakit hati Penyakit fisik Ya Ada Imah disebutkan secara Tersurat Atau kadang tersirat Akan kita lalui Ya Dan ilmu pengobatan Sangat luas Datang dari Nabi Datang dari Firman Allah SWT Dan kadang gak datang Dari dua-duanya Gak ada dalam Al-Quran Gak ada dalam Hadith Tapi kedokteran Islam Meneliti Apa dibalik Hikmah yang Nabi sampaikan Nabi lakukan Atau terkadang Sama sekali gak datang Dari Islam Tapi mereka Menjadikan satu pengobatan Pengobatan ini Mujarrab Sudah teruji coba Makanya Nabi SAW Ya Ketika ditanya tentang Urusan dunia Sebagaimana disebutkan Dalam riwayat Imam Muslim Dalam sahihnya Dari Aisyah Apa kata Nabi Antum a'lam Bi umuri dunyakum Kalian lebih faham Dari urusan dunia kalian Artinya apa Urusan dunia Termasuk ilmu pengobatan Sah Walaupun pengobatan itu Gak datang dari Nabi Sah Selama apa Gak ada pelanggaran syariat Gak ada unsur kesyirikan Gak ada unsur-unsur yang Menjadikan ini penyimpang Pengobatan yang menyimpang Ya Yang gak ada uji coba Yang juga gak ada Dalam syariat Teruji coba Juga gak Rahman 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 Allah Fa'antum a'lam Bi umuri dunyakum Contoh Tentang Al-Fasdu Fasdu Atau Flibutomi Dengan menyayap Pembulu darah vena Ini pengobatan Arab klasik Sejak sebelum Nabi Ada Sudah ada Dan ini gak bisa Dinisbatkan Pengobatan Nabi Fasdu Gak bisa dikatakan Saya ingin terapi Tibur Nabawi Dengan Fasdu Jangan dulu Jangan bilang Tibur Nabawi Fasdu gak ada dalilnya Ada pun yang disebutkan Ibn Al-Qayyim Dalam Zadul Ma'at Fihadiyah Khairul Ibad Khairul Matadawaitun Bihi Alihijama Walfast Sebaik-baik Kalian berobat Dengan bekam Dan Fasdu Disebutkan Ibn Al-Qayyim Riwayatnya Bukhari Ternyata di dalam Riwayat Imam Bukhari Gak ada Berarti Ibn Al-Qayyim Berarti Fasdu bukan dari Nabi Kemudian apakah bukan dari Nabi Kemudian Fasdu dilarang Dilarang apa enggak Bapak-bapak Enggak Dalilnya apa Antum A'lam Diumuri Dunyakum Kalian lebih paham Tentang urusan dunia kalian Artinya apa Bebas Fasdu gak ada Diajarin Nabi Tapi Itu sudah mujarab Kalau ada orang bertanya Kenapa sih Pakai terapi Fasdu Telebotomi Diiris Pembulu darah venanya Atau kadang ditusuk jarum Kemudian dibuang Dan ini terapi pada kasus Terapi orang yang ekses Apa itu ekses? Kasus yang berlebihan HB terlalu tinggi Gula darah terlalu tinggi Tensi terlalu tinggi Kolesterol terlalu tinggi Ya 6 Ini yang ekses Namanya berlebihan Maka dibuang Dikeluarin Kemudian ada yang bertanya Ini ngapain darah dibuang? Kan lebih baik donor darah Dimanfaatkan untuk orang lain Tunggu dulu Donor darah Dilarang pada kasus-kasus tertentu Tensi di atas 140 Kan gak boleh donor Ya HB 18 Atau 18 ke atas Atau berlebihan Kalau gak dikeluarin dari tubuh Biasanya gatel di tubuh Ya Kalau Didonor Juga gak boleh HB-nya terlalu tinggi Gula darah Di atas 120 Gula darah puasa Gak boleh Didonorkan Ya Kemudian Orang yang post-covid Gak boleh donor darah Padahal dengan fasdu Justru orang yang sedang Covid Atau post-covid Itu di fasdu Kenapa? Orang yang kena covid Biasanya ada pengentalan darah Kenapa? Tubuh Kalau sakit Makanya Allah berfirman Jangan paksa orang yang sakit Di antara kalian Untuk makan dan minum Karena Allah lah Yang memberi makan dan minum Kalau ada orang covid Hilang rasa Jangan dipaksa makan Ini bimbingan Nabi Orang kalau sakit Sengaja gak nafsu makan Lidahnya pahit Demam Itu mekanisme tubuh Yang Allah jadikan Bagi tubuh dia Untuk apa? Biar tubuh yang sifatnya Dingin lembab Lihat Orang yang kena covid Kalau bapak perhatikan Makanya Orang muslim harus apa? Ngambil ibrah Faktabiru ya ulil absar Faktabiru ya Ulul albab Kita harus mikir Dari covid awal muncul Sampai sekarang Sehingga kita tahu polanya Kalau ada orang covid Ciri-cirinya apa? Mukanya sembab Matanya sembab Batuk berdahak Surun julurin lidahnya keluar Lidahnya putih semua Itu ciri-ciri tubuhnya Dingin lembab Makanya dia gak nafsu makan Untuk apa? Biar kelembapan Jangan ditambah Dari mulut kita Dikeluarin Dengan kita gak nafsu makan Coba Mekanisme Allah jadikan Coba Ya Dan ini mekanisme Terus bagaimana Sabda Nabi Allah yang beri makan Melalui darah Melalui darah Dengan leukosid naik Itulah nutrisi yang Allah berikan Untuk dibunuh itu Virus-virus Akhirnya ternyata Apa berikutnya? Pengentalan darah Makanya di fasdu Jangan didonor Memang gak boleh donor Nah pada kasus tertentu Mereka gak boleh donor Fasdu dilakukan Dibuang saja darah itu Nah karena kasus ekses Tensi tinggi Darah tinggi Kolesterol tinggi Gula kolesterol tinggi Asam murah tinggi Kemudian HB terlalu tinggi Memang dibuang Gak dipakai Ya Jadi ada saatnya Donor Silahkan lebih baik donor Daripada fasdu Ada saatnya Memang gak boleh donor Saat itu Dan harus dibuang Dan ini sah-sah saja Gak boleh dicelah Nah Kadang ada satu pengobatan Pengobatan klasik Kedokteran modern Gak perlu mencelah Kedokteran klasik Karena kadang gak masuk akal Di kedokteran modern Nah Jangan dipaksa-paksakan Pokoknya Lihat Itu adalah seni pengobatan Pengobatan alternatif Pengobatan klasik Pengobatan kedokteran islam Pengobatan cina Pengobatan india Pengobatan yunani Pengobatan herbal jawa Terapis dengan model-modelnya Plus kedokteran modern Semua ada seninya Mereka menginginkan satu Apa? Kesumbuhan dari orang yang diterapi Itu Gak perlu dicelah Gak perlu dimaki seni-seni ini Itu ingin kita luruskan Sehingga apa? Gak perlu dipaksakan Barakalawakum Rahimahum Rahimahum Fahini Hasil hukumnya pengobatan itu Sah-sah saja Nah sah-sah saja Selama gak ada unsur kesyirikan Nah Di musim pandemi Kita dicoba kemarin Musim pandemi Berapa orang terjatuh Dalam kesyirikan Ya Masang boneka Di depan rumahnya Untuk tolak balah Biar kena covid Ini udah syirik Belum lagi Mencelah musim wabah Ya Melaknat Mencelah musim wabah Padahal Allah telah berkata Dalam hadith kudsi Disampaikan Nabi Yudhini bin Adam Ya Ya subud dahar Wa anawad dahar Oqalibu lail Wa nahar Telah menyakiti Aku diriku Kata Allah Anak Adam Dengan mencelah masa Dan musim covid Termasuk salah satu masa Termasuk musim Dan akulah yang menciptakan musim Mencelah musim covid Berarti mencelah Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ini terjadi apa Diri kita banyak Kalau kita perhatikan Banyak hal-hal Yang kita dan saudara kita Terjurumus Nah Barakallahuikum Rahmira Rahmahumullah Juga Allah sebutkan Tentang penyakit fisik Di dalam Al-Quran Allah sebutin Dan ini nanti akan menjadi Konsep-konsep Ilmu kedokteran Islam Tibu Nabawi itu yang sahih Dari Nabi Cuma sedikit Sampai ada kitab Risalah kecil Ya As-sahihul musnad Fitib bin Nabawi Tibu Nabawi Yang bersanat Soheh Hanya sedikit Hanya sedikit Tapi yang sedikit Ini kemudian menjadi Konsep Bagi para ulama Ya Dan subhanallah Kami keliling Untuk mencari kitab Tibu Nabawi Keliling ketika Umrah Ya Cari kitab itu Betul-betul susah Dapet kitab Sebelum ditutup kemarin Sebelum Umrah ditutup Dapet kitab Itu pun dibawa kolong Lantai bawah Nempel Ditaruh di lantai Gak di atas rak buku Kayak gak dimuliakan aja Ini buku Dikarang oleh Abul Hussein Al-Baghdadi Tahun 400 hijriah Saya buka isinya Penyebab Kanker Obatnya kanker Coba Sudah disebutin Nah Sangking Semangatnya Para ulama Agar apa Ilmu ini gak ditinggalin Makanya Imam Shafi'i Berwasiat Jangan kamu tinggal Di satu negara Yang disitu gak ada Seorang alim Yang berfatwa Tentang agama kamu Dan jangan Tinggal di satu negara Yang disitu Gak ada Satu orang dokter pun Yang Mengabarkan Tentang penyakit Yang ada pada tubuhmu Ini penting Dua profesi penting Seorang alim Mengobati penyakit hati Syubhat dan syahwat Seorang dokter Mengobati penyakit fisik Ini profesi yang dibutuhkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Laisa alal haraj Laisa alal a'ma haraj Wala alal a'araji haraj Wala alal maridhi haraj Disini disebutkan Disitu syahidnya Ada penyakit Ada penyakit badan Di antaranya Ada yang pincang Ada yang buta Ada yang sakit Mereka dapat udur Ini berarti ada konsep Ada konsep sehat Ada konsep sakit Dan Islam juga Mengajarkan Bahkan Diperbolehkan Bagi orang yang sakit Untuk apa? Berobat Dengan apa? Istifrog Mengeluarkan sesuatu Di dalam tubuh Termasuk fasdu Fasdu itu istifrog Unsur di dalam tubuh Yang berlebihan Itu dibuang Dari apa? Al ma'wat al mu'diyah Unsur-unsur materi Yang berbahaya Di dalam tubuh Penyakit Orang-orang masa dahulu Penyakitnya apa kira-kira? Muncul dari kasus Kasus kurang gizi Penyakit masa lalu Anemia Meteorismus Busung lapar Masa lalu Penyakit sekarang Apa? Penyakit kelebihan gizi Kolesterol Asam murat Habis makan Pegang perut Ya Allah Kekenyangan aku Kenyang Ngeluh Lapar Ngeluh Inilah orang di zaman kita Kenapa? Waragallahu hikm Penyakit sekarang Coba Anda lihat Penyakit sekarang Rata-rata itu Kelebihan Gizi Kolesterol Asam murat Kenceng manis Makanan kalau berlebihan Numpu Nanti akan menjadi Plak di usus kita Ya Kajian ini Akan menjadi kajian yang Apa? Berseri Ya Apa yang menyebutkan Plak numpuk di usus Karena makanan kita Bagaimana cara makan yang baik Ada pada babnya Nah Sampai disebutkan Kalau Anda sakit Anda memaksa orang sakit Untuk dikasih makan Sesungguhnya Anda Sedang memberi orang sakit itu Nutrisi bagi penyakit Nah Tentang hikmah puasa Banyak Apa aja manfaatnya puasa Nah Saking banyaknya Bingung mau keluar Yang mana dulu ini Yang jelas Pertemuan kita kali ini Hanya mukaddimah Kata pengantar saja Ya Nah kata pengantar Artinya apa? Allah sudah sebutin Dalam Al-Quran Dalam hadith Ya Kemudian Rahman Rahmakumullah Jamiyan Dalam Al-Quran juga Disebutkan ada isyarat Disitu kesembuhan Dan pengobatan Ya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Disini syahidnya apa? Syifa Obat Obat bagi penyakit hati Nah Obat bagi penyakit hati Disebutkan dalam Al-Quran Nah Kemudian Rahman Rahmakumullah Juga Nabi Nabi Termasuk bimbingannya Melarang Manusia Untuk mendekati Atau Menyurumuskan dirinya Kepada hal-hal Yang menyebabkan Dia sakit Artinya apa? Ada bimbingan Dari Nabi Untuk kita menjaga Kesehatan kita Coba Dari Al-Quran Kalau kita Perhatikan Surat apa? Surat Aba saya Hendaknya manusia Melihat makanan Yang dia makan Ini ada ilmu Kedokteran Makanan yang dimakan Dilihat Makanan ini Halal atau haram Makanan ini Bikin penyakit Bagi saya Apa enggak? Makanan ini Pantangan Bagi saya Apa enggak? Perlu dilihat Walaupun makanannya Halal Akan menjadi penyakit Jika apa? Makanannya halal Itu pantangan Bagi kita Orang darah tinggi Boleh enggak makan Kamping? Pantangan bukan? Nah Dalam konsep Kedokteran Islam Orang darah tinggi Pantangannya Kamping Kalau ada yang mengatakan Kamping itu Enggak bikin penyakit Yang bikin penyakit Kalau ada santannya Ini keliru Kenapa? Sekarang ada konsep Panas dingin Darah tinggi Kira sifatnya Panas atau dingin? Panas Kamping panas atau dingin? Panas Kata mempanas Tubuh akan panas Darah tinggi Taman naik Ini konsep Sebenarnya ada Dalam kedokteran Islam Diambil dari konsep Makanan Nabi Nabi kalau makan kurma Sama Semangka Nah Kata Nabi Kata Nabi Kata kepada Aisyah Kita netralkan Kita rusakkan Panasnya kurma Dengan dinginnya semangka Dan dinginnya semangka Dengan panasnya kurma Ini sebenarnya Konsep Diambil Untuk ilmu pengobatan Masya Allah Kalau gak dibahas Ya gak paham Nah Kemudian Allah juga berfirman Dalam Al-Quran Allah sampaikan Makan dan minum Kalian jangan berlebih-lebihan Kata Allah SWT Dan disini kata Imam Masyuti Disini ada Separuh Dari ilmu kedokteran Separuh ilmu Kedokteran Pada satu ayat ini Coba bayangin Kenapa? Karena sarang Penyakit kita itu Perub Hipokrates saja Bapak kedokteran Sudah bilang Ya You are what you eat Apa yang kau makan Ya tubuh kamu Seperti itu Penyakit kamu Ya dari apa yang kau makan Nah Kedokteran Islam Juga demikian Al-Harith bin Kalda Dokter yang hidup Di zaman Nabi Ya Kata dia Dan perut ini Adalah sarangnya penyakit Dan inti dari Pengobatan penyakit Adalah Menjaga pola makan Subhanallah Kembalikan tubuh Kepada kondisi semula Kondisi semula Tubuh itu apa? Normal Kalau Bapak Kebanyakan makan Panas ketemu panas Panas ketemu panas Itu bukan Bakso sama mie ayam Bukan Contohnya Nasi sama ayam Misal Ya Tubuh kita akan Condong Panas terus Kalau panas terus Akan timbul Penyakit dalam tubuh kita Yang sifatnya Panas Sebaliknya Kalau dingin Ketemu dingin Tubuh kita Akan bersifat dingin Jika tubuh kita Dingin berlebihan Akan membahayakan kita Makanya Kembalikan tubuh Pada kondisi tengah Kata kedokteran Klasik Islam Ya Kalau panas Orang panas Ketemu panas Berlebihan Akan muncul penyakit Panas Kalau orang punya Penyakit panas Pantangannya apa? Kurangi yang panas-panas Obati dengan makanan Minuman yang sifatnya Dingin Biar kembali Kesemula Sebaliknya dingin Juga demikian Orang terlalu panas Bahaya Orang terlalu dingin Bahaya Kita tada buri firman Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Berkata kepada api Yang menyala-menyala Yang berkobar Ketika ingin melahap Nabi Ibrahim Ketika dilempar Melalui ketapel Menjanik Ya Dilempar ke abara api Kemudian Allah Berkata kepada api Kulna ya narukuni Berdaw Wasalaman Ala Ibrahim Kata Allah Wahai api Jadilah kamu dingin Allah gak diem disini Gak berhenti Jadilah kamu dingin Tapi dilanjutin sama Allah Dingin Wasalama Dingin tapi menyelamatkan Bagi Ibrahim Seandainya gak ada kalimat Menyelamatkan Dingin saja Bisa-bisa Nabi Ibrahim Mati kedinginan Meninggal kedinginan Ya Panas berlebihan Membahayakan Dingin berlebihan Membahayakan Kembalikan di tengah-tengah Barakalafikum Fahini Rahman Rahman Hanya mukoddimah Mukoddimah Kedokteran Islam Anda dilatih Jadi dokter Di rumah Anda Dengan pengobatan Yang simpel Sekali Sehat itu mudah Sehat itu murah Bagi siapa? Bagi yang tahu Nah Kemudian Rahman Rahman Berikutnya Kalau kita lihat Tibu Nabawi Pengobatan Tibu Nabawi Kata Ibn Al-Qaim Adalah pengobatan Yang Mutayakkanun Kat'iyun Li'annahu Yusdur Min akhbar Al-Ilahi Wa la yadfa'anhu Al-Aql Tibu Nabawi Pengobatan Ala Nabi Adalah pengobatan Yang meyakinkan Pengobatan Yang jelas Ilmu Ilmu pasti Pengobatan Pengobatan Tibu Nabawi Kata'i Kenapa? Karena sumbernya Dari wahyu Kalau ada orang Ngobati Pakai cara Tibu Nabawi Tapi pasanya Gak sembuh Berarti yang perlu Dikoreksi Yang ngobatin Mungkin dia Gak pas resepnya Kenapa? Ini wahyu Dan pengobatan Tibu Nabawi Kadang apa? Sebagian manusia Kedokteran-kedokteran Lainnya Lemah akal mereka Dari Seperti pengobatan Tibu Nabawi Contoh Nabi Menyebutkan Tentang Sayap lalat Dokter Gak akan meneliti Kalau Nabi Gak nyampein Dalam hadith Abu Hurrah Wajim Bukhari Dan Musa Bersabda Kata Nabi apa? Kalau ada Bejana kalian Ini kemasukan lalat Apa kata Rasulullah? Ini detailnya Detailnya Bahasa Arab Huruf Fa disitu Memberikan makna Mekanisme Bukan hanya Celupin Tapi apa? Fa Dalam bahasa Arab Yufidu As-surah Artinya Memberi makna apa? Cepat celupin Ada lalat? Loh lalat Kemudian apa? Sumalian Zahu Cepat keluarin Apa faedahnya? Kata kedokteran Dari Mesir Ya para ahli dokter Dari Mesir Ketika lalat Cepat dicelupkan Ketika lalat Masuk pertama kali Satu sayapnya itu Membawa ribuan bakteri Ketika dicelupkan Cepat-cepat Layaknya Bom Yang ditarik Pelatuknya Dia cepat meledak Satu sayapnya itu Mengeluarkan penawar Untuk membunuh Ribuan bakteri Dari sayap satunya Ternyata satu sayapnya Membawa bakteri Namanya Aktinomisin Aktinomisetin Membunuh ribuan bakteri Dari sayap yang lainnya Coba Dokter Mana ada niliti Kalau gak ada Hadith dari Nabi Gak akan sampai Ngapain niliti lalat? Gak ada kerjaan lain Mending niliti vaksin Contoh Kemudian contoh yang lainnya Yang akal manusia itu lemah Orang nyeri pinggang Sakit pinggang Dikasih resep sama Nabi Ekor kambing Nyeri pinggang Kasih ekor kambing Ini kayak gak masuk akal Aneh Padahal Nabi bersabda Dari hadithan Nasib Nalik Ruwayat Ibn Majah Ruwayat Imam Ahmad Dan yang selainya Kata Nabi SAW Dalam riwayat yang lainnya Dalam riwayat yang lainnya Di sini hadith paling lengkap Nabi menyebutkan Obat satu penyakit Cara ngolahnya Kemudian dosisnya Minumnya kapan Disebutin Nabi Pertanyaan obat nyeri pinggang Nyeri pinggang isialgia Atau iri kunnasa Kata Nabi apa? Ekor kambing Disebutin dalam riwayat yang lain Kambingnya gak terlalu besar Gak terlalu kecil Gak tua Gak terlalu kecil Kemudian disebutin dalam riwayatnya Imam Ahmad Yang paling baik Yang warnanya hitam Kenapa? Kambing warna hitam Geraknya lebih kencang Dan jenis kambingnya Kambing kebish Kambing domba Coba lengkap nih Diambil ekornya Direbus Dijadikan marok Dijadikan kuah Kemudian Satu ekor Yang dijadikan kuah ini Dibagi menjadi tiga dosis Satu hari Satu bagian Berarti satu ekor kambing Untuk tiga hari Dan kata Nabi Diminum kapan? Yushrof ala rik Diminum ketika perut kosong Masya Allah Saya coba pasien-pasien Masya Allah Waktu di Yaman Juga disini Subhanallah Banyak orang nyeri pinggang Seperti ini Ya Allah Terapi dua pekan Yang parah Disuntik Gak sembuh Minum vitamin Gak sembuh Penurun nyeri Gak sembuh Ternyata Minum ekor kambing Kuahnya ekor kambing ini Masya Allah Sembuh Kita harus yakin Ini pengobatan dari wahyu Nah pengobatan dari Wahyu Dan isialgia Biasanya kenapa? Misalkan untuk nelayan Sering melempar jala Kesamping Seringkan ketarik Satu saraf Untuk pemain golf Kesamping Ya Kalau main golf Kesamping Kesana Diimbangi Oke Kalau gak imbang Gini terus pukulannya Kemudian main bulu tangkis Yang dipakai tangan ini terus Kena juga Kemudian orang obesitas Duduk terus Kena isialgia Ibu-ibu obesitas Berdiri cuci pering terus Kena isialgia Ya Kadang ada kasus Ya Kadang tenaga Kesehatan Ada yang nyuntik Permisi dibokong Satu obat Kena sarafnya Kena isialgia Ekor kambing ini Masya Allah Nah Nah ini Siapa yang neliti Kalau nabi gak nyampein Memangnya gak ada kerjaan Neliti ekor kambing Nah Ternyata dokter dari Mesir Neliti hadiat nabi ini Diteliti Sama mereka Ternyata ekor kambing Mengandung satu enzim Enzim apa? Enzim Namanya prostaglandin Enzim ini berfungsi untuk Mengurangi nyeri Dan mengurangi inflamasi Dokter baru neliti Laborat baru neliti Pasti hadisnya nabi ada sesuatu Ini baru membenarkan Jangan jadi orang Belajar ilmu pengobatan Kedokteran modern Mendustakan tentang hadis Tentang lalat Jangan Ya Satu syariat didustakan Membahayakan keimanan kita Walaupun tentang ilmu pengobatan Dari nabi sallallahu alaihi sallam Faini rahmi rahma kumullah Jamiyan Kemudian juga Di antaranya Disebutkan tentang Surat Yunus Surat Yusuf Ayat 84 tadi Ya Surat Yusuf Ayat 84 Ketika Allah berfirman Apa? Kedua mata nabi Ya'qub Memutih Kenapa memutih? Kata Allah Karena sedih Sedih yang bagaimana? Sedih berlebihan Sedih campur takut Sedih campur panik Sedih campur marah Nabi Ya'qub sedih Berpisah dengan nabi Yusuf Hampir 40 tahun Sehingga matanya memutih Buta sekitar 6 tahun Ya Kemudian nabi Ya'qub ini marah Marah dengan siapa? Dengan anak-anaknya Yang mencelakakan nabi Yusuf Dan dia panik Panik khawatir terjadi Apa-apa dengan Nabi Yusuf Sehingga nabi Ya'qub Dijuluki Israel Kenapa? Ada yang menyebutkan Al-Isr fil-Lail Isr fil-Lail Yaitu melakukan perjalanan Di malam hari Kenapa? Mencari terus Setiap malam Teriak Nyari Ya Yusuf Yusuf Dijari Nah makanya Jangan juluki orang Yahudi Itu Israel Karena itu julukannya Nabi Ya'qub Ya Yahudi ya Yahudi Kemudian Alhamdulillah Jamiyan Ya Kemudian Disini ternyata Diteliti sama dokter dari Mesir Dokter modern Baru membenarkan Dari Al-Quran Dibenarkan akhirnya Apa? Ternyata orang yang sedih Berlebihan Menyebabkan adrenalin Meningkat Kalau adrenalin Meningkat Insulin turun Insulin turun Gula darah naik Gula darah naik Terjadi Katarak Diabetik Saya dapeti ini Ternyata Betul Dua ibu-ibu Yang umurnya 65 tahun Setelah ditinggal Suaminya Gak ada temen curhatnya Ketika ada masalah Dengan anak-anaknya Langsung dia mikir Panik Berlebihan Tiba-tiba gula darahnya naik Padahal gak suka dengan gula Gak suka dengan banyak nasi Gak ada riwayat Keturunan gula Kok gula darahnya naik Tiba-tiba matanya kabur Persis dengan kisahnya Nabi Yaakub Ibu-ibu ini berarti sedih Nah Masya Allah Bapak Kalau dapati di musim Covid Seperti ini Pak Banyak Pak Tadi siang kami dapati Kemarin kami dapati Kemarin kami dapati Kasusnya hampir sama Di musim pandemi Banyak orang kena gini Ya Padahal negatif sudah Sweep itu Ya Tapi apa keluhannya Kok telinga saya berdenging Kepala keliengan Mata berkunang-kunang Tangan bergetar Sering pipis Ya Sering pipis Ini Kenapa Panik Takut berlebihan Akhirnya Pak Menyebabkan seperti ini Kalau teori klasik Ya Disebutkan Orang yang panik Dan takut berlebihan Maka api pada ginjal Akan hilang Kalau api di ginjal hilang Saat itu akan terjadi Telinga berdenging Kepala berputar Mata kabur Nah Kalau Bapak dapati Orang-orang kayak gini Udah Ginjalnya sudah Apa Sudah hilang apinya Kenapa Karena panik berlebihan Termasuk turunnya imun Karena Disebabkan seperti ini Kalau kita punya motor Motor kita ada Karburator Ada bensinnya Karburator sama bensin Gak akan jalan kemana-mana Kalau gak ada api Dari busi Sama Kita punya jantung Ada darah Jantung ini gak akan Berdenyut Gak akan Mompa Darahnya Kemana-mana Kalau api di ginjal ini Gak ada Kalau api di ginjal ada Tapi apinya kecil Maka aliran darah Ke otak Aliran darah Ke telinga Kemata Keseluruh tubuh Akan Berkurang Sehingga apa Terjadilah seperti ini Nah Makanya move on Dari rasa sedih Apapun musibah Yang ada pada diri anda Udah move on Nah Obatnya apa Obati jiwa kita Kalau orang sedih Nabi bersabda Dari Jabir bin Abdillah Riwayat Imam Muslim Tepung gandum itu Merilekskan jiwa Orang yang sedih Menghilangkan Sebagian rasa sedih Coba Pak Udah diajarin Nabi ngajarin Sedih itu ada obatnya Ada herbalnya Apa Talbina Dibahas oleh Kedekutaran Cina Ternyata Talbina ini Sebagai tonik Penguatnya Ginjal Ginjal kan lemah Karena sedih Ternyata Ilmu Cina Sama kedokteran Islam Ternyata saling menutupi Ternyata Talbina Yang disebutin Nabi Itu sebagai tonik Bagi ginjal Sehingga apa Menguatkan ginjal Pengapian pada ginjal Nah Masya Allah Fa ini rahmi rahmakumullah Islam itu sudah sempurna Termasuk Firman Allah Al-Yawma Akmaktulakum Dinakum Wajmamtu alaikum Ni'mati Waradzitulakum Uli Islam Madina Termasuk Tibbun Nabawi Pengobatan ala Nabi Itu masuk dalam konteks Ayat ini Termasuk konteks Ayat ini Barakalavikum Ini sebenarnya juga Banyak ilmu Yang gak Nyampe pada Akalnya manusia Seperti apa Nabi juga Ada pengobatan Dengan apa Minum air kencing Onta Kan aneh Kencing onta Diminum Gak najis Hewan yang boleh dimakai Hewan yang boleh disembelih Gak najis itu kotorannya Jadi pipisnya Gak najis Nah Kencing onta Ternyata sangat bagus Untuk kasus Liver Hepatitis Serosis Kencing onta Disampur sama Susu onta Nah Ini yang pernah dilakukan oleh Sheikh Mugbil Rahimallah Ta'ala Sheikh Mugbil Rahimallah Ta'ala Menggunakan Terapi seperti ini Kalau orang Yahudi Terapi menggunakan Kencingnya Istrinya sendiri Wah Ini udah Keluar dari syariat Wah ini pengobatan Tibbun Nabawi Lain cerita Halal Pasti ada rahasia Disitu Kalau kita bahas Insya Allah cukup Sampai disini Sudah adanya Belum Kita lanjutkan sedikit lagi Barakallahu fikum Juga Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Nabi Ibrahim Wa idha maritu Fahuwa yashfin Jika aku sakit Dialah Allah yang mengobati Artinya pengobatan Kembali kepada Allah Bukan kembali kepada dokter Yang memberi kesembuhan Itu Allah Dokter Herbal Terapis Hanya perantara Kalau kita mengatakan Dokter inilah Yang menyembuhkan Saya Dengan izinnya Saya sembuh Ini sudah syirik Syirik Bahaya nih Ya Masuk dosa yang tidak Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Lanjutkan tanya jawab Setelah adanya Insya Allah Barakallahu fikum Kita lanjutkan dikit Sebelum tanya jawab Kemudian Alhamdulillah Juga disebutkan Terapi Nabi contoh Yang kadang Kedokteran Selain Tibbun Nabawi Kadang belum sampai Seperti ini Ketika Nabi Sholat Pernah disengat Kalajengking Disengat Kalajengking Dan waktu itu Ya Nabi sampai keluar Dari sholatnya Sangking Sangkitnya Kemudian Nabi berkata La'anallah Dalam riwayat Kata Nabi Terla'anatlah Kalajengking Tidak membiarkan Orang sholat Atau tidak sholat Untuk disengat Tidak membiarkan Nabi atau selain Nabi Untuk disengat Kemudian Nabi minta kepada Para sahabat Minta apa Coba Nabi minta Air Air dingin Ditambahi kerem Nabi sudah menjadikan Ini pengobatan Sengatan Hewan yang berbisa Nah Air dingin Sama garam Air dingin Untuk mendinginkan Panasnya Sengatan Kalajengking Kemudian Garam Garam Untuk ngikat Serum protein Yang bersifat racun Yang sudah masuk Dalam tubuh Sehingga apa Ketika garam Yang rumusnya NACL Plus H2O H2O Itu pada serum protein Kalajengking Tadi Menjadi NAUH Plus HCL Sehingga diikat Dikeluarin Dan kemudian Nabi apa Sambil memegang Daerah sengatannya Membaca surat Al-Ghafirun Kemudian Membaca Al-Falak Dan membaca Anas Sampai sakitnya hilang Coba Nah ini ada bimbingan Yang kita ternyata Baru membetulkan Oh iya ya Sengatan kalajengking Ternyata pakai Air garam Pakai air dingin Ternyata Jadi terapi Masya Allah Nah ini Banyak sekali Kalau kita Ulas Di antara Rahasia-rahasianya Kan kemudian Rahman 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 Nabi Banyak sekali Di antara hadithnya Yang kalau kita Kumpulkan Contohnya Nabi bersabda La yabulanna Ahadukum Filma idda'im Thumma yaktasilu Anhu Al-yaktasilu Minhu Ya Janganlah Seorang dari kalian Itu Buang air kecil Di air yang tergenang Ini juga Ilmu kedokteran Islam Kalau ada air tergenang Ya Jangan kita pipis Disitu Kenapa? Pertama Kalau ada motor lewat Orang nginjak air Tersebut Berarti itu najis gak? Najis Tergenang Potensi najisnya besar Kedua Ada hewan yang ingin Minum disitu Berikutnya Akan jadi bakteri Kalau berhari-hari Kena kita Coba Ini Bimbingan Nabi untuk apa? Menjaga Kesehatan kita Juga Agar kita Gak mencelakakan Orang lain Nah Kemudian juga Di antaranya Tentang Jilatan anjing Pada bejana Kalau anjing Menjilat satu bejana Kalau ada anjing Itu menjilat Bejana kalian Maka cucilah Bejana tersebut Sebanyak tujuh kali Yang pertamanya Atau yang akhirnya Dengan tanah Coba Anjing Anjing Adalah hewan Yang lidahnya Paling kotor Dan paling banyak Bakteri Paling banyak Cacingnya Anjing Kucing Singa Harimau Ya Mereka itu Lidahnya Lidah Air Lidahnya Dan lidahnya Itu lebih bersih Gak didapati Bakteri Seperti lidahnya Anjing Makanya Nabi Bilang apa Kalau ada Bejana kalian Kena jilat anjing Cuci tujuh kali Pertama Atau yang terakhir Dengan tanah Nabi gak bilang Pakai sabun Enggak Kenapa Karena sabun Ternyata gak bisa Menghilangkan Dari apa Cacing Dan bakteri Yang sudah Nempel Di bejana Ternyata Dicuci dulu Tujuh kali Dengan air Terakhirnya Dengan tanah Ya Namanya turob Itu tanah kering Kalau tanah basah Namanya Bukan turob Namanya apa Lumpur Ini tanah kering Tujuannya apa Tanah kering tadi Untuk ngisep Apa-apa yang nempel Pada bejana Coba Akal kita gak nyampe Kadang seperti ini Tapi Nabi sebutin Jelasin Ini mu'jizat Ilmu yang dibawa Nabi Sallallahu wasallam Makanya Hati-hati Ya Jilatan anjing ini bahaya Sampai disebutkan oleh Para ulama Jilatan anjing ini Mengandung cacing Yang mana cacing ini Akan menyebabkan Penyakit paru-paru Penyakit liver Penyakit ginjel Penyakit otak Penyakit saraf Penyakit Yaitu Apa Kesuburan pada kaum pria Dan wanita Hati-hati Tuxoplasma Macam-macam Subhanallah Nah Juga Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Juga melarang Babi Untuk dikonsumsi Kenapa Ternyata babi Punya cacing Yang ciri khasnya Cacingnya punya Dua tanduk Yang cacing ini Mampu menembus Organ-organ Manapun Coba Dan babi Salah satunya Hewan yang Makan najisnya Sendiri Dan hewan Paling jorok Makanya Dilarang sama Islam Nah Agama Islam Masya Allah Agama yang betul-betul Menjaga kebersihan Betul Sampai-sampai Ada temen kita di Jakarta cerita Temen kita di Amerika juga cerita Banyak orang yang kerja di laundry Non-muslim kerja di laundry Ketika dapat pakaian dari pakaian non-muslim Bencana bagi mereka Pasti celana dalamnya bau permisi Tapi kalau dapat pakaian orang muslim Seneng Kenapa? Pakaian dalamnya itu bersih Dicuci mereka Bersuci Nah Nah ini Rahimahumullah Mereka masuk Islam Gara-gara Terjadi laundry Hanya kayak gini coba Islam betul-betul sempurna Kemudian Rahimahumullah Berikutnya Nabi juga mengajarkan Asalip riayah As-sihiyah wal-waqa'iyah Nabi mengajarkan Isolasi mandiri Dari orang sakit Termasuk musim pandemi Di antara bimbingan Nabi La yuridanamu Mbridunan musih Jangan campur orang sakit Dengan orang sehat Kalau pilek Udah mending Nabi gak usah datang ke masjid Jangan campur Ini bimbingan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga diajarkan apa? Terkait musim pandemi Kita ada bersuci Ketika wudu Kita ada istinsyak Istintar Keluarin terus Ketika sujud Katanya ada terapi Proning Wah kita proningnya Berapa kali? Islam sudah sempurna sekali Barakallahu fikum Terus telah ini materinya Gak habis Tanya jawab Satu dua pertanyaan aja ya Baik Ya Ini muka dimah Materi pertama Selanjutnya mau di Adakan pertemuan kedua Silahkan nanti dimusyawarahkan Ini terus terang materi Sangat banyak Banyak sekali ilmu Yang perlu kita Gali Ya Ilmu yang perlu kita Gali Barakallahu fikum Cukup saja sampai disini Ada pertanyaan silahkan Mari Pak Tidak boleh Nah Minuman dingin Sama makanan dingin Tidak boleh Nah itu Mohon dijelaskan Pak Ustadz Biar supaya jamaah ini Sehat semua Kajian Islam ini Masya Allah Biar supaya sehat Makanan panasnya apa Yang gak boleh Minuman panasnya apa Yang gak boleh Masya Allah Yang kedua Pengamatan saya nih Pak Ustadz Seorang Bayi yang disusukan oleh Air susu ibu Nah itu Pertumbuhannya sangat baik ya Ini menurut Apa Kedokteran Islam ya Dan juga menurut Kedokteran modern Nah ini Tingkah lakunya juga Agamanya Ahlaknya Moralnya baik Sedangkan yang bayi Dengan susu Yang minum susu kaleng Itu Perkembangannya Ya agak beda lah gitu Mohon Bisa dijelaskan Pak Ustadz Menurut Ajaran tentang Dengan Kedororan Islam ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Jawaban Untuk pertanyaan pertama Jawabannya cukup pendek Tentang panas dingin Tolong dijelaskan Jawabannya Lihat di link Youtube kami Karena panjang Mau jawab Jadi link Youtube kami aja ya Kalau mau kita bahas Lain kesempatan Kenapa Pertanyaan satu Bisa menjadi Dua kali Atau tiga kali pertemuan Nah Dan kami sudah Mengarang Atau menulis kitab Terkait dengan ini Buku Judulnya Buku Latai As Shiva Uga Garib Alhamdulillah Buku ini Diberikan Kata pengantar Oleh seorang Guru besar Ilmu Gizi Kedokteran UI Ya Profesor Dokter Rahmat Sugih SPGK SPKM Beliau Pernah Pernah menjabat Ketua Ali Gizi Se-Indonesia Beliau lah yang pertama kali Merequest Untuk saya membukukan Kajian ini Alhamdulillah Buku sudah jadi Disitu ada Panas dingin Yang dimaukan adalah Sebenarnya Bukan rasa Tapi sifat Sifatnya panas Sifatnya dingin Mana aja Nah itu nanti Pembahasan panjang Kemudian Pertanyaan kedua Bagaimana dengan susu Susu sapi Itu sifatnya dingin Susu powder Ya Sufor Itu sifatnya panas Karena dia melalui Pemanasan yang tinggi Dingin dengan Pemanasan yang sangat tinggi Berubah menjadi panas Ya Pengakuan teman kami Salah seorang Dokter spesial di sana Memang orang yang sering Sufor Memang dia agak lincah Kenapa? Karena sifat panas pada susu Dia lebih agresif Makanya kalau ada orang Kena autis Anak kena autis Jangan dikasih Susu sufor Carikan susu yang fresh Susu sapi segar Kenapa? Dinginnya Susu sapi segar Untuk mendinginkan Sifat autis pada anak itu Ini caranya Makanya anak autis Banyak konsumsi Labu kuning Labu kuning Sifatnya dingin Sangat disukai Nabi sallallahu wasallam Labu kuning Susu sufor juga Kenapa sering bikin gigi karies? Karena sifatnya panas Di antaranya itu Nah Wallahu'alam Bisowab Bahkan ada yang menyebutkan Dokter Supaya selis Anak ini Orang kalau kebanyakan Susu sufor Di antara sebabnya Justru imunnya Malah turun Imunnya malah turun Kebanyakan panas Yang berlebihan Ya Kebanyakan panas Berlebihan Makanya perlu Penetralnya Pendinginnya Nah itu Mereka yang membahas Dari penelitian Mereka sendiri Wallahu'alam Insya Allah itu Pak ya Terkait dengan Gesitnya Memang pengaruh Ya sufor Dengan sifat panas Makanya You are what you eat Apa yang kau sering makan Kamu seperti itu Kalau kita sering makan Panas-panas Ya kita Hawanya panas Nah Hawanya Panas Nah Barakulavikum Kalau orang Orang punya sifat panas Makanannya Sukanya panas-panas Makanya herbalnya dingin Ya Orang yang Darat tinggi memang Hobinya suka makan apa? Yang panas-panas Seperti kambing Dan lain sebagainya Kusukan mereka Cari penetralnya Itu simpelnya gitu Insya Allah itu Ada yang lainnya Satu pertanyaan lagi Insya Allah Mari Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya menyangkut tentang Anjing tadi Tengah respek sekali Karena di tempat saya itu Banyak pera anjing Waktu itu Saya pernah kesenggol sekali Cuman dalam mencari Tanahnya itu kan Negara di Jakarta ini Kan sudah habis Apakah boleh Harus kita korek dulu Tanahnya kan Di depan rumah Sudah asfal Di dalamnya udah gak ada tanah Boleh kita ambil tanah di pot Atau bagaimana Itu satu Pak Ustaz Satu lagi Pak Ustaz Saya menyangkut kesehatan juga Katanya itu Memang kata Nabi sih Tidak boleh tidur Setelah subuh Nanti pikun Saya ada benda Dengar Ustaz juga Nah cuman Yang kita mau tanya Jam berapa Dianggap setelah subuh itu Pak Ustaz Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi untuk tanah yang dimaukan Walaupun dari pot Yang penting tanahnya kering Karena tanah kering itu ngisep Kalau dari pot yang sudah basah Karena sering disiramin Gak didapetin apa yang dimaukan Nabi Nah harus yang kering Nah harus yang kering Kalau tepung gimana Ya jangan Tanah ya tanah Bukan tepung Kemudian yang kedua Masalah tidur setelah sholat subuh Larangan tidur setelah sholat subuh Itu bukan dari Nabi Ya Larangan tidur setelah sholat subuh Larangan tidur setelah sholat asar Itu bukan dari Nabi Tapi dari para ulama Seperti Imam Syafi'i Seperti Ibn Al-Qayyim Ya Ibn Al-Qayyim menjadikan tidur Dibagi menjadi tiga Ya Hurkun Hurkun Humkun Hurkun Hurkun Tidur di pagi hari Kenapa dinamakan Hurkun Karena Akan membakar rezeki dia Pagi itu waktunya nyari rezeki Kalau dibikin tidur rezekinya banyak hilang Kemudian Humkun Humkun itu dungu Tidur kapan? Tidur setelah sholat asar sampai maghrib Bikin kedunguan Ya ini ilmu kedeketaran klasik Kemudian Khulkun Khulkun itu tidur Nabi sudah bersabda Ini bimbingan dari Nabi Untuk kita tetap sehat Tidurlah kalian tidur siang Karena setan gak tidur siang Tidur siang itu Bisa Sebelum duhur Sekitar 10 menit Waktu-waktu Dilarang kita Sholat Kita untuk tidur Kalau hari Jumat gimana? Sebelum khotib naik Tidur dulu Bukan Hari Jumat setelahnya Hari Jumat setelahnya Nah itu ya Imam Syafi juga Menjadi Tidur menjadi tiga Hailullah Qailullah Hailullah Hailullah Sama Waktu tidur pagi Yang bikin rezeki kita Kabur dari kita Kemudian Hailullah Tidur bikin penyakit Tidur habis sasar Kemudian Qailullah Tidur siang Ya Kemudian bagaimana Tidur antara maghrib dan isya Datang Dari hadith Bahwasannya Sahabat berkata Kana Nabi SAW Yaqrah An-Num Qabla Isya Nabi Membenci Tidur Sebelum isya Ini hadithabit dari Nabi Thabit dari Nabi SAW Insya Allah itu ya Wow Kalau kita bahas Ya Allah Nanti kita Belajar Kurikulum Ilmu kedokteran Di masjid ini Kedokteran Insya Allah Makanya dicatat Dikumpulin nanti Insya Allah itu saja Yang bisa kami sampaikan Harap dimaklumi Jadi apa yang saya Sampaikan jika ada Kekurangan Ya Kesalahan Atau ketidak sopanan Dari saya yang hadir Masya Allah Bapak ibu-ibu yang sudah Senior dari saya Nah Dan harap dimaklumi Sekali lagi Kekurangan yang datang dari saya Tidak lain kecuali Karena diri saya Dan karena gangguan syaitan Semoga Allah Jaga kita semua Dari syaitan Dan Apa yang datang kebenaran Itu dari Allah semata Ya Semoga Allah Segera selesaikan wabak ini Ya Semoga Allah Sembukan orang-orang yang sakit Di antara kita Covid-nya atau bukan Covid-nya Dan semoga Allah Berikan taufik dan hidayah Kepada pemimpin kita Dan semoga Allah Cerai berikan Orang-orang yang ingin Berbuat makar Di negeri ini Dan semoga Allah Jadikan kita orang-orang yang aman Di negeri kita sendiri Amin ya Rabbil Alamin Wa bila taufik wal hidayah Subhanallahumma Bi hamdik Asyidu ala ilan ta'astakfirka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Terima kasih telah menonton!